Selangat memprihatinkan mengetahui fakta bahwa peridana narkoba yang terus marak menyasar pasar Indonesia. Namun pemirsa, di sudut berbeda di kota Bandung, Jawa Barat, mereka para mantan pecandu narkoba justru berjuang memperbaiki kualitas hidup mereka dengan berolahraga melalui komunitas Jemara. Bahkan olahraga yang mereka jalani ini menuai prestasi tingkat dunia. Informasi baik ini kami hadirkan dalam meliputan tim Biro Bandung berikut ini. Ya pemirsa inilah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Rumah Jemara. Sebuah komunitas yang memang pada awal berdirinya ini diperuntukkan bagi para orang-orang, teman-teman di sana yang mempunyai masalah dengan obat-obat terlaluan. Hadir komunitas ini mewadahi serta menampung mereka-mereka ini untuk menghilangkan serta menyembuhkan dari ketergantungan melalui berbagai kegiatan yang positif. Lalu seperti apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan mereka dan apa saja yang dilakukan oleh mereka ini? Sudah bersama saya ada Kang Indra. Saya lepas dulu ini, Kang. Halo. Halo, Kang. Apa kabar, Kang? Luar biasa. Mantap malam ini. Kang Indra, tadi saya menyampaikan bahwa ini komunitas Jemara awalnya memang didirikan bagi teman-teman di sana yang memiliki masalah terhadap pencaduan zat-zat adiktif itu. Sebenarnya boleh diceritakan, Kang? Komunitas Jemara sendiri, Rumah Jemara seperti apa, Kang? Sejarah. Jadi Rumah Jemara itu sendiri berdiri di tahun 2003, tepatnya Januari, jadi kita sudah 15 tahun lebih berjalan ini. Ini awalnya dari sebuah pusat rehabilitasi untuk membantu teman-teman yang punya permasalahan dengan penggunaan penyalahgunaan nafsa. Nah, tapi dari situ kita mulai berkembang karena yang dihadapi oleh para pecandu ini, tanda kutip, bukan hanya masalah penggunaan zatnya, tapi ternyata banyak aspek sosial dan aspek lain yang juga ikut bermasalah. Sehingga akhirnya kita yang tadinya eksklusif mulai membuka diri ke arah yang eksklusif, yaitu dengan melibatkan peranan masyarakat yang lebih luas untuk turut bersama-sama membantu teman-teman dalam mengatasi isu ini. Karena konsumen nafsa itu sangat erat kaitannya dengan stigma dan diskriminasi di masyarakat. Apalagi dengan penggunaan yang beresiko juga itu bisa menimbulkan penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan nafsa. Salah satunya HIV maupun penyakit lainnya. Sehingga kita mulai membuka diri untuk bisa mendorong teman-teman untuk mempunyai kemotivasi, untuk mempunyai niat peningkatan kualitas hidup dan juga bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat. Sebenarnya sudah berapa tahun sih ini komunitasnya berdiri? Kalau kita sudah berdiri lebih dari 15 tahun ya, tepatnya kita berdiri yaitu 1 Januari 2003. Jadi sekarang dengan berbagai program yang ada, Rumah Ciamara sendiri berharap ini menjadi suatu wadah bukan hanya buat internal Rumah Ciamara, tapi buat komunitas banyak untuk bisa ikut berkontribusi dalam isu HIV dan juga penyalanggunaan nafsa. Sehingga bisa mempunyai kualitas hidup yang lebih baik dan juga mereka mempunyai ruang. Kesempatan untuk berkembang. Ini seperti yang akan kita tunjukkan? Ada apa kan di dalam? Oh ya, di sini ada foto-foto ya, kolase foto di mana ini perjalanan Rumah Ciamara ya, selama 10 tahun terakhir. Itu kita memulai segala macam hal yang kita lakukan ini sebagai pengingat aja sih, sebagai pengingat apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita raih, apa yang kita sudah bangun. Sehingga ini bisa menjadi, apa ya, ruh atau marwah untuk teman-teman yang baru mungkin, yang baru bergabung di Rumah Ciamara karena kan sejarah itu juga tidak bisa kita lupakannya. Boleh diceritakan salah satu momen terbaiknya nih, kan ada apa nih di sini? Momen terbaiknya ya, kalau buat saya pribadi sih, semua momen terbaik sih. Tapi ya mungkin yang menjadi momen kita untuk olahraga ya, terutama olahraga itu adalah tahun 2011. Ketika kita bisa mengikuti satu kejuaraan dunia namanya Homeless World Cup di Paris. Karena untuk ikut ini sebenarnya 2010 kita sudah dapat kesempatan diundang untuk ikut kompetisi. Tapi memang karena terhalang biaya, kita tidak jadi berangkat. Tapi 2011 akhirnya kita bisa berangkat juga. Dan bersyukurnya di 2011 itu dari sekitar 60 negara, kita itu peringkat 6 dunia dan kita merupakan pendatang baru terbaik. Ya, ini sebagian dari piala itu yang mungkin bisa. Jadi ini ada juga piala yang Homeless yang kita ikutin dari 2011 ya, sampai sekarang. Sama-sama yang tadi fotonya di depan. Ya, yang awal itu sampai sekarang, ini juga kita ada kickhand di Hero World 2012 untuk Arumat Cemara, untuk Ginnan. Jadi juga kita ada peringkat 8 dunia, ada peringkat 7 waktu di Leslo, Skotlandia. Juga ada beberapa penghargaan individual seperti di belakang ada Homeless World Cup Base Male Goalkeeper gitu ya. Jadi juga ada beberapa penghargaan individual. Jadi ya, memang komunitas ini selain memang melakukan kegiatan positif melalui berbagai kegiatan olahraga, tapi juga bonusnya prestasi seperti itu ya. Ya, karena kita percaya itu berbanding lurus sih dengan ketika seseorang menemukan perjalanan hidup di Rumah Cemara, otomatis dia akan mulai memikirkan hal-hal yang berkualitas dalam hidupnya. Nah, dan otomatis ya rewardnya buat mereka secara individu ya, mereka akan mempunyai apa ya, mempunyai keunggulan dibanding orang-orang lain. Tapi bukan beratihannya untuk mereka nikmatin, tapi kita berharap itu menjadi semacam apa ya, semacam tanda kutip virus yang bisa ditularkan kepada orang lain. Dan sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan apa yang harusnya mereka bisa dapatkan. Kak, setelah tadi beberapa prestasi yang dicatat oleh anggota komunitas Rumah Cemara, harapan ke depannya Rumah Cemara sendiri akan dibawa seperti apa? Ya, tetap setelah kembali ke visi kita sih, kita mencoba membawa olahraga itu kembali ke masyarakat. Terlepas dari bisa atau tidak, jago apa tidak, tapi kita coba membuka ruang di mana teman-teman itu bisa tetap berolahraga, bisa tetap enjoy, bisa tetap berkomunikasi. Dan yang terlebih penting tadi bisa memaknai apa itu hidup itu sendiri. Sehingga ketika mereka mendapatkan itu, saya rasa itu sudah termasuk prestasi buat hidup mereka. Ketika mereka sudah menerima penerimaan di masyarakat seperti itu ya? Ya, menerima diri mereka dan menerima diri masyarakat, saya rasa itu merupakan satu prestasi buat mereka sendiri. Ah, oke kan. Ini ada kegiatan yang dari tadi, dari awal ya kan, sudah diaksananya. Saya boleh tanya-tanya nggak? Boleh, boleh. Ini salah satu nih. Halo Teteh. Halo. Halo Teteh, di bawah boleh Teteh? Nah, Teteh siapa ini Teteh? Gimana nih, salamannya? Gini aja? Oke. Teteh siapa nih Teteh? Saya Restu. Saya Restu? Saya Restu sendiri sudah berapa lama gabung di komunitas Rumah Cemara? Kalau untuk gabung sih kurang lebih sudah dua bulannya. Cuma karena kemarin kita baru launching di DGK awal bulan ini, jadi mungkin saya resmi baru satu bulan. Kenapa nih, dari sekian banyak kan di Bandung sendiri banyak tempat-tempat resmi untuk latihan boxing, latihan bola yang tadi futsal. Kenapa akhirnya Teteh menjatuhkan hati atau menjatuhkan pilihan ke sini, latihan di sini nih? Awalnya sih penasaran ya, boxing itu kan identik kekerasan. Tapi saya mau mencoba, ternyata seru. Dan temen-temennya juga semuanya welcome. Jadi serasa punya keluarga baru seperti itu. Dan saya nyaman di boxing, di boxing rumah cimara itu. Hentang. Nah, intinya merasa seperti keluarga sendiri. Iya, punya keluarga baru. Keluarga baru. Oke, mangga Teteh, lanjutkan kembali latihan ya. Oke, gimana Teteh? Nah, oke. Nah, apa yang dilakukan oleh komunitas Rumah Cemara ini merupakan satu kegiatan positif, di mana tidak memandang siapapun Anda dari berbagai latar belakang Anda, Anda bisa mengikuti serta bersama-sama melakukan suatu kegiatan positif, yang tentunya bermanfaat bagi diri Anda sendiri dan juga orang lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Doni Hermatrasa, Bagus Visa, Saham Metro TV.